Peningkatan sektor perikanan menjadi prioritas gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi salah satu prioritas dan target kerja pemerintah gubernur, wakil gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail, Bernamas Orno. Maluku mempunyai tiga wilayah pengelolaan perikanan karena potensinya yang luar biasa. Umumnya belum tergarap dengan optimal seperti di perairan Pulau Banda, Seram, Lihase, maupun Arafuru hingga Maluku, Barat Daya. Dari tiga zona penangkapan tersebut, mampu menyumbang produksi perikanan sebesar 3.055.504 ton per tahun yang terdiri dari wilayah pengelolaan Laut Banda sebesar 431.069 ton per tahun, Laut Seram sebesar 631.701 ton per tahun, dan WPP Republik Indonesia Laut Arafura sebesar 1.992.731 ton per tahun. Namun potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 18,5 persen. Oleh sebab itu, potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Wakil gubernur Maluku terpilih, Bernamas Orno, mengatakan, pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus diorientasikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, terlebih nelayan tradisional dan lokal Maluku. Ia mengatakan, untuk meningkatkan pesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, perlu dibentuk tim ekonomi perikanan, terdiri dari profesional dan akademisi. Orno menyadari jika APBD Maluku sangat terbatas, oleh karena itu, pelibatan pihak ketiga perlu dilakukan. Tentunya diikuti dengan regulasi yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan daerah ini. Kalau ditanya, lihat enggak ikan-ikan itu ditangkap? Pasti saya juga bilang tidak lihat, karena diambil langsung dari laut. Makanya kebijakan Ibu Susi untuk hentikan kapal-kapal yang langsung tangkap dari laut dan bawa ke sana, itu sudah betul. Tergantung implementasi pemerintah daerah bagaimana bawa ikan itu ke darat, supaya speed-speed nelayan, nelayan-nelayan kecil itu bisa berdaya guna. Nah, kita akan membentuk tim ekonomi yang perikanan terdiri dari orang-orang profesionalisme maupun orang-orang akademisi men-survei ini Maluku, kasih rekomendasi, kita bikin seperti apa. Tentunya APBD kita tidak cukup, kita harus kerjasama dengan pihak ketiga. Juga kita akan koordinasikan soal regulasi, soal aturan. Orno menambahkan, yang tak kalah pentingnya yaitu dukungan perluasan pengembangan usaha-usaha perikanan dan kelautan skala kecil, seperti kelompok masyarakat yang terdiri dari pokmas penangkapan, pudi daya ikan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan infrastruktur usaha, dan pengelolaan sumber daya alam. Provinsi Maluku yang sebagian besar wilayahnya terdiri adari perayilan laut, dengan jumlah pulau besar dan pulau kecil sebanyak 1.340 buah pulau, sesungguhnya merupakan modal dasar pembangunan yang tidak ternilai harganya. Hal ini pun ditunjang dengan keberadaan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpa, baik sumber daya hayati maupun non-hayati, yang dapat dijadikan tumpuan hidup masyarakat dan pembangunan bangsa ini ke depan. Harus diakui bahwa, upaya untuk meningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatan kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti kemiskinan masyarakat pesisir, lemahnya kapasitas kelembagaan dan permodalan, serta sumber daya manusia. Besarnya potensi yang dimiliki seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, namun upaya telah dilakukan sampai saat ini belumlah optimal. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, pesisir adalah dengan pendapatan per kapita masyarakat, dengan asumsi 80% penduduk mas luku adalah masyarakat pesisir, di mana pendapatan per kapita masih jauh dari pendapatan per kapita secara nasional.